Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Direkturat Kepolisian Perairan dan Udara Polda, Papua menggelar serangkaian kegiatan menjelang hari jadi ke-73 Kops Kepolisian Perairan dan Udara Bahar Kampolri Salah satunya adalah Donor Darah dengan target 179 kantong Berlangsung di Dermaga Polairut Polda, Papua Dit Polairut Polda, Papua menggelar serangkaian kegiatan jelang peringatan hari ulang tahun ke-73 Polisi Perairan dan Udara Kegiatan mulai dari Donor Darah hingga aksi kemanusiaan lainnya dipimpin oleh Kasudit Patroli Airut Polair Polda, Papua Kompol Robert K.T.Piu Diikuti seluruh personel Polairut serta didukung penuh oleh Satuan TNI dan Palang Merah Indonesia Kota Jayapura Kompol Robert K.T.Piu menyampaikan bahwa kegiatan Donor Darah merupakan wujud kepedulian terhadap personel di Polairut Polda, Papua dan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Papua yang membutuhkan darah Dalam aksi kemanusiaan ini, Polair Polda, Papua berkolaborasi dengan PMI Kota Jayapura dengan melargetkan 173 kampong darah Kami dari Sekitarat Polair Polda, Papua dalam rangka menyambutut polair yang ke-73 ada beberapa kegiatan yang dibuat oleh Polair Polda, Papua berdasarkan CR dari Baharkam kita ada pelaksanaan pemeriksaan bakti sosial pemeriksaan pantai kemudian ada kegiatan penanaman kawani mangrove ada olahraga jalan santai bersama dan salah satunya itu, ya ini Donor Darah yang bekerjasama dengan PMI, disini ada juga Paketua PMI Pak Uttar Tarwadar nah ini wujud daripada kegiatan penceritaan Polair untuk mendukung mendukung daripada kegiatan penyelidikan masyarakat walaupun bantuan sosial sehingga kita kerjasama dengan PMI dimana melibatkan daripada selain anggota Polri sendiri ada dari kegiatan taraan yaitu dari Angkatan Laut ada kemudian dari BRIMOV ada Baharkam khususnya yang terlibat dalam hut ini jadi untuk mencapai dari sesuai terbiayah Baharkam itu kami Polda, Papua khususnya Polair itu harus mencapai target 173 kantong daripada Tim Bumas Polda, Papua melaporkan untuk Polri TV Pemirsa Kapolres Merauke, AKBP Sandi Sultan memimpin upacara tabur bunga di laut dalam rangkaian acara jelang peringatan hari jadi Kops Kepolisian Perairan dan Udara Polri ke-73 personel Kops Kepolisian Perairan dan Udara Polri diminta agar tetap menjalin sinergitas dengan pihak TNI Angkatan Laut Badan Sar Nasional serta seluruh instansi terkait yang dapat menunjang pelaksanaan tugas Kops Kepolisian Perairan dan Udara Polri baik di darat maupun di laut hari ulang tahun Korps Polairut ke-73 jatuh pada tanggal 1 Desember 2023 bertempat di dermaga Pelabuhan Perikanan Merauke pada hari Kamis 23 November 2023 pelaksanaan upacara tabur bunga dipimpin oleh Kapolres Merauke, AKBP Sandi Sultan serta diikuti oleh para PJU Polres Merauke personel Polairut Polres Merauke personel TNI AL Lantamal 11 Merauke personel Satuan Samapta Polres Merauke dan Bayangkari Cabang Merauke dalam amanatnya Kapolres Merauke menekankan personel Kops Polairut Polri diminta agar tetap menjalin sinergitas dengan pihak TNI Angkatan Laut Badan Sar Nasional serta seluruh instansi terkait yang dapat menunjang pelaksanaan tugas Kops Polairut baik di darat maupun di laut segala peralatan, sarana, prasarana dan BBM juga diharapkan dapat dirawat serta digunakan dan diatur dengan baik Tim Humas Polres Merauke melaporkan untuk Polri TV Pemirsa tetap bersama kami Presisi Pagi akan segera kembali Terima kasih telah menonton!